Halo, balik lagi semoga di Leon, kali ini kita main OPM 1 hit 1 kill Jadi disini gue udah dapet yang namanya Barbarus Metal Bat Atau yang biasa kalo di PE itu Mal Metal ya Ini gue bikin jadi DPS, gila gak? Gue bikin jadi DPS, serangannya lebih sakit daripada Scyzor Kita bakal liatin disini kayak apa Ini gue rank 1 ya, ngalahin load EPMC guys Nih disini ya, ini sorry sih, ini gue kalah juga Tapi disini gue menang-menang, load EPMC nyoba nyerang tapi gak bisa Ini gue nyoba tes ya, nah disini gue kalah Nah disini gue coba, bang gimana sih cara bikin Barbarus Metal DPS Nanti gue kasih tipsnya ya ke kalian ya, gue tunjukin dulu ke kalian Gue ngalahin load EPMC itu pake 4 hero doang Nanti gue kasih clue, kenapa dia bisa jadi DPS ya guys ya Ini Meta Delion ya Gue 4 doang lawan 6 guys, menang ya, kalian liat ya Set, black, counter Nah nanti diserang lagi kan Kita liat diserang, counter lagi Kayaknya gak heal Diserang, counter lagi Ini sekali counter, sakit banget guys Bisa setengah darah No, liat ya Setengah darah lebih, 60% dari HPnya Goribas itu habis guys Ya Cuman berempat lawan 6 guys Oke di ulti, nurunin Dimash juga damage break ya Oke No, liat ya Langsung darahnya zombie man tinggal 1.4 di counter guys Ini darahnya Blue Rock Fire tuh liat ya Tinggal 1.4 langsung Di ulti Ulti lagi Trot Nice Itu udah sekarang tuh nge-trashnya atau Blue Rock-nya ya Blue Rock Fire-nya Oke, gak apa-apa di shield Diserang Kabung Trot Oke Lagi Serang lagi Set Oke, ini masih pada full shield ya Masih pada full shield Gebuk lagi Di ulti lagi sama zombie man Counter Liat ya Dia ngelindungin zombie man malah jadi semakin sedikit HP-nya si Memetalnya si Lord GFMC guys Liat tuh Setengah darahnya sekali pukul ya Beuh Gila Borosnya tinggal sekarat Padahal itu mega agron guys Dua kali gebuk Mati ya Cukup dua kali counter Pasti mati guys Beuh Mati gak tuh Super alloy-nya Gila ya Mal metal Eh mal metal Ya mal metal Atau bobers metal bat Gue bikin DPS guys Cukup 4 aja yang dipake Nanti gue tunjukin posisi defense-nya ke kalian Cerot Sekarat Lagi Mati Oke Gabung Kalau gue bawa 6 Kalau gue bawa 6 Gue Kalah guys Pasti sampai turn 20-20 Alias gak bisa ngekill Jadi Untuk posisi offensive Kalian wajib Metalnya Di depan sendirian Kiri kanannya harus kosong Biar dia bisa jadi DPS Tapi kalau misalkan di kanannya itu ada Atau kalian berenem Ini Si metal bat Barbarus ini gak bisa jadi DPS Seharap terjadi DPS Dia harus sendirian Di depan guys ya Biar dia bisa counter Serangan musuh Karena counternya Lebih sakit Daripada ultinya Walaupun serangan Biasanya ya Counternya itu lebih sakit guys Daripada itu Kenapa bisa Lebih sakit Nanti gue tunjukin ke kalian Kenapa dia Counternya bisa lebih sakit Oke Bakar Ini tinggal Ininya dia sendirian ya Apa Barbarusnya Lord defense Sendirian Trot Seperempat Cakar Ini sih udah pasti mati Ya Jadi cukup berempat guys Jangan berenam Untuk posisi attacker Memang kadang-kadang bisa kalah Tapi lebih sering menangnya guys Untuk saat ini ya Jadi Nanti gue juga bisa bikin build ya 100% win rate guys Nah disini Posisi defense nya Disini gue diturunin ya Diturunin ya Kenapa bang Karena Si YFMC Pakai CC ya Pakai DOS Jadi kena stun Kita tunjukin ke kalian ya Gimana gue kalahnya Gue langsung pasen 6 Kalau posisi defense Gue pasang 6 guys Nah dia pasang DOS Sama pasang Gue ribas Untuk di CC Dengan harapan Si Super Alloy Sama si Siapa namanya Si Mega Agro nya itu Gak ulti ya Jadi Gue bisa diserang gitu lah Intinya Tuh Dia nge stun Ke si Ini ya Si siapa namanya Si Barbarus Metal Bug Biar gak counter Boom Boom Kayak nge heal Oke Be Pedas 1,7 juta Langsung mati guys Si Amai Masya ya Tuh disitu Dia uniknya disitu guys Nah dia Mencoba Gimana caranya Supaya Cepat mati Aloy nya Aloy nya cepat mati Sama itu Cepat mati Nah ini kita skip aja Jadi Kalau aloy yang udah mati Kita kalah guys Sama yang Kayak EVMC gitu Makanya caranya Adalah Aloy kalian Harus kuat banget Nah disini Gue bisa aja sih Bikin dia jadi lebih kuat Kita beli aja ini Oke Kita beli ini Terus kita buka Patar Eh kita Ini dulu ya Kita Naikin dulu Supra aloy kita Supaya Supra aloy nya Gak gampang mati guys Combine Combine Oke Disini dia S petek Naik Petek turun Sebenernya Cari aja yang SPDF nya Naik ya SPDF naik guys Speed Petek turun Ini gak ada Ini aja guys Speed Petek turun Karena dia gak pake petek ya Oke Langsung kita Naikin jadi B8 Nah Kalau udah B8 Kayak gini Ini sulit Untuk digeser ya Terus Nanti si Amai emas ini Untuk ngeheel guys Dia gak heal Kalau apanya full Jadi shield ya Ini juga bagus Amai emas SR guys Gak jelek Nah nanti dia susah sih Lebih susah untuk geser gue Karena Posisinya Dia udah B8 Si Supra aloy nya B9 ya Supra aloy nya Terus Kalian mau gue tunjukin ya Nah ini gue tunjukin aja Ini gue lawan Sorry sih Gue lawan sorry sih Gue cowo pasang 6 dulu ya Gue cowo pasang 6 Kalian liat Kalau gue pasang 6 Gue bisa menang atau enggak ya Kalian liat baik-baik Dan nanti gue bakal kasih penjelasan Disini Kita coba 6 Lawan sorry sih ya Ini 6 Agak susah guys Kenapa? Karena dia nyerang Gak selalu ke Barbarus Metal Bat Dia nyerangnya ke Macem-macem Termasuk ke Amai emas Dan juga ke Boros Jadi gak ke counter-counter Nyerangnya ke Amai emas Nyerang ke Boros Jadi gak selalu ke counter Masalahnya disitu Oke Bakar Counter Nah ini sampai 20-20 Gak selesai nih Kalian liat ya Kayaknya sih gak selesai Gue kalah nih Harusnya gue kalah ya Kita liat Kalah Kalah kan? Kenapa? Karena gue pake 6 guys Tapi kalau berempat Gue menang Kita liat ya Disini kita gak pake Boros Gak pake main emas Kita langsung lawan Harusnya gue menang Berempat doang Kita liat ya Nanti gue kasih penjelasan ke kalian Kenapa bisa kayak gitu ya guys ya Dan kenapa bisa sesakit itu gitu Cara buildnya dan lain-lain Nanti gue bakal jelasin kalian dulu Tentang skillnya Nanti cara buildnya Gue bakal bikin di konten selanjutnya guys Buildnya kayak gimana Dan lain-lain Gue bakal jelasin di konten selanjutnya Tapi sekarang gue jelasin dulu Pengertian dari skillnya ya Supaya bisa kayak gini guys Tuh liat ya Di konten darahnya langsung tinggal sedikit semua Kayak mati nih Oh dikit lagi mati Hampir mati guys Hampir mati Oke Super low yang mati Trot Trot Nah Selengah darah ya Sekali itu pentung ya Blur firenya udah gak bisa apa-apa Kabupan Oke Kasih shield Lihat ya Langsung tengah darah loh Lihat ya Langsung tengah darah loh Langsung tengah tengah darah semua Oke Tinggal seiprit Langsung mati nih Mati nih pasti mati Boom mati Boom mati WDM nya Oke Blur fire Santai Super low gue belum ulti Nah Kan full lagi Oke Counter langsung mati Lihat ya Di counter langsung mati guys Di counter langsung mati Gak pake lama langsung mati Oke Ulti Kabupan Mati guys Sekali counter 154 ribu Gila gak Kabupan Oke Bakar Turunin lagi Udah gak punya damage Didebuff lagi ya Counter langsung 154 ribu Sekali counter guys 154 ribu ya 124 ribu atau sejuta guys Gak tau ya Kalian lihat sendiri Oke Kenapa bang bisa kayak gitu Oke Gue jelasin dulu ke kalian ya Jadi kalo kalian lihat Disini baru-baru Metal bat Atau Mal metal Kalo di pocket incoming Kalian bisa lihat Di pasifnya dulu guys ya Kenapa Ultimate nya deh Ultimate nya itu 300% attack Dapet damage Terus ngasih Death weakened Jadi Defense nya turun ya Damage break itu Defense nya turun guys Atau bisa bilang Piercing Front row target And attack weight net To back row target Jadi di belakangnya Jadi ada 2 guys Jadi bagian depan Dan bagian belakang Jadi bagian depan itu Bakal death turun Bagian belakang itu Bakal attack turun Karena biasanya Belakang itu adalah DPS Kalo misalnya belakangnya habis Maka semua debuff Akan jatuh ke 1 Orang ya Misalnya depannya habis Maka nanti Death weakened nya Bakal kena yang di bagian belakang Kalo yang belakangnya habis Maka Bagian attack weakened Dan death weakened Kena di bagian depan Oke Udah jelas ya Disini Death weakened itu Bakal reduce block Rate 30% ya guys ya Sama frame rate By 20% Probability itu Kayak lebih lemah gitu guys Terus Disini Attack nya juga Reduce 30% ya Terus Kritika rate nya juga turun Nah Yang bikin dia sakit Adalah Pasifnya Pasifnya ini kalian bisa lihat ya Permanent ini Increase on basic 10% basic Pedef 10% pedef Stuck 10 times Most And counter attack Attack once Dealing true damage True damage itu Cenderung ke ignore Death ya guys ya 300% dari pedef Artinya Serang Counter attack Dia itu bukan Berdasarkan attack Melainkan berdasarkan Dari pedef Nah kalian lihat disini ya Kalian Lihat disini Kalian lihat di album Barbaros itu Pedef nya Itu Mana nih Pedef nya 143 Ya Ptec nya 143 Ptec Pedef nya itu Sama nilainya Dan ini cukup Gede guys 143 ya Dikali 143 ya guys ya Dikali Kalian lihat disini Album Dikali 300% 143 Pedef Dikali 300% Artinya Pedef kalian itu Kalian jadi attack ya Dikali 300% Itu 3 kali lipatnya guys 3 kali lipat dari 143 Makanya counternya itu Sakit dan True damage guys ya Itu tembus Death Makanya disini Kalian nih Penting banget Pedef nya Di up Nanti build nya kayak apa Gue bakal bahas di Konten selanjutnya ya Kenapa dia bisa Sesakit itu Gampang guys Gue mau lawan Sorry Z Menang Cuma berempat Gue lawan si Gaga juga berempat Menang Nih gue buktiin ya Kalo berenang Gue bisa kalah Tapi kalo berempat Gue menang guys Kita buktiin aja Di video ini Oke Set Bakar Throat Nah Liat ya Disini kita skip aja lah Gampang kok Sama aja kayak tadi Menang kan Berempat menang Lewat 6 Kuncinya adalah Kalo kalian mau Tipo defensive Si mewarus metal Buatnya harus Di depan sendirian Itu aja Kalo misalnya Kalo mau defensive Ya pasang 6-6 nya guys Kayak gitu Oke Jangan lupa di lasa Subscribe jokomen Kita akan bahas lebih detail Untuk buildnya Next ya Di next video See you next video Bye bye